Halo Sobat Komsos, ketemu lagi kita nih di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung Oke, siapakah bintang tamu kita di hari ini? Sangat spesial sekali karena baru pertama kali nih ya kita kedatangan tamu dari Tarekat Alma Ada Suster Monika Sirken Alma, hai Suster Hai Krisan Apa kabar Suster? Baik Kabar baik, baru pertama kali nih kita ketemu ya Iya betul sekali Suster, kita bakal ngobrol seputaran Alma Terus apa sih itu Alma? Mungkin juga banyak di luar sana Sobat Komsos yang masih belum mengetahui banyak mengenai Alma gitu ya Kegiatannya apa atau apa nih pelayanannya gitu Nah Suster boleh dong cerita sedikit nih supaya Sobat Komsos juga tahu sejarah dari Alma Tapi jangan panjang-panjang Suster, kalau sejarah kan biasanya kita rangkum Satu jam Silahkan loh Suster Oke baik, terima kasih Alma itu di penjangannya ya Asosiasi Lembaga Misionaris Awam Putri Nah Alma Putri itu termasuk dalam Tarekat Hidup Bakti Tarekat Hidup Bakti itu apa? Tarekat Hidup Bakti Kaum beriman yang membaktikan hidupnya Dalam Trikaul Nah ada dua kan Jadi Tarekat Religious dan Tarekat Sekulir Nah Alma Putri itu termasuk dalam Tarekat Sekulir Oke kemudian Keawamannya itu terlihat dari cara hidupnya Jadi Suster Alma itu agak unik Jadi mereka hidup bersama dengan anak berhubungan khusus bersama dengan awam di dalam sebuah Wisma Dan disebut satu komunitas dengan anak-anak dan awam yang berhubungan Jadi tetap dibiara ya Atau hidup membiara maksudnya Hidup membiara iya Tetap hidup membiara Kita juga mengucapkan Trikaul Oke Nah ini Alma ini tuh awalnya dari mana sih Suster? Nah awalnya itu Dari negara mana gitu? Pasti lahir di Indonesia ya Oh di Indonesia Jadi bukan lahir di luar negeri Oke Jadi lahir di Indonesia tepatnya itu di Madiun Yang didirikan oleh Romo Paulus Hendrikus Janssen CM Jadi beliau dari Kongregasi Misi Dan didirikannya pada tanggal 8 September tahun 63 Sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama Dan akan berusia 61 tahun Tapi juga dirayakan 60 tahun tahun ini Oh dirayakannya tahun ini Iya betul Oke berarti pusatnya di Madiun? Awalnya Oh awalnya Lahir dan ada di Madiun Tetapi tahun 67 itu pindah ke Malang Dan diakui resmi di dalam gereja oleh Uskup Malang Oh jadi pusatnya sekarang ada di Malang Nah kan ini hidup membiara Berarti tarekat ya Iya betul Di Indonesia sendiri ini ada berapa biara Alma nih Suster? Sudah ada di 21 keuskupan Banyak juga ya Jadi misalnya di Jawa Pusatnya Malang Surabaya Badung Jakarta Kemudian Jawa itu ya Kemudian Sumatera Itu di keuskupan Itu di keuskupan Sibolga Padang Medan Oh ya 21 keuskupan Kalau saya sebut-sebut nanti satu jamnya Satunya Ya di Maluku Di pulau-pulau Pulau Jawa Pulau Kalimantan Sumatera Flores Kemudian Sulawesi yang kita belum masuk Dan Suster sendiri juga berasal dari Saya dari Maluku Maluku Tepatnya dari K Oh pulau K Yang indah itu ya Suster Yang banyak laut-lautnya Di sana harga tanah masih murah ya Suster loh Nggak punggin tanah Kayaknya sih Ini cepat tanya Cepat tanya Iya nih Bagus banget soalnya Si pulau K Nah di sana juga ada Di Maluku itu kan tadi ada Ada Tapi bukan di K Ada di K Jadi K kecil K besar Dan Somlaki Nah ini Tugas perutusannya ALMA sendiri Itu apa sih kan Kalau orang biasanya kan Taunya Oh ini buat pendidikan Ini untuk kesehatan ALMA Gitu kan ALMA itu Asosiasi Lembaga Misionaris Awam Perutusannya apa Nah Karyanya Karyanya itu Kalau kita singkat ya Itu namanya Misi Iman dan Misi Kasih Iman dan Kasih Kasih itu apa Suster? Nanti saya jelaskan ya Misi Iman itu pertama Tentang pendidikan Iman Pendidikan Iman itu Dipersiapkan orang-orang awam Yang juga militan Untuk bisa mewartakan Injil Dan kalau dalam konteks ALMA Mewartakan Injil kepada orang miskin Cacat dan terlantar Jadi mulai dari pendidikan tinggi STP IP Malang Nah itu punya ALMA Kemudian SMAK Sekolah Meninggah Agama Katolik Itu untuk mendidik Tenaga-tenaga profesional Untuk katekis Untuk pewartaan Bidang pewartaan Kemudian Misi Kasih Itu Pelayanan orang-orang bersayang Sangat Miskin Cacat dan terlantar Sangat miskin Sangat miskin Cacat dan terlantar Tapi kata cacat ini Secara umum ya Karena sekarang Orang Banyak Menggunakan istilah Yang sedikit berbeda Tetapi secara khas Kita gunakan cacat Tapi untuk sekarang Seperti Disabilitas Difable Kemudian Punya karya nyata Itu antara lain Punya sekolah Luar biasa Kemudian Rehabilitasi dalam Panti Atau dalam Wisma Kemudian juga Rehabilitasi di luar Panti yang disebut CBR Cari bina rawat Yang di luar Yang Tidak bisa Ditampung Di dalam Wisma Atau tidak bisa Masuk ya Untuk tinggal Di dalam Wisma Jadi mereka ada Di keluarga Kita sistem kunjungan Dan juga Bisa bentuk Pau Guyuban Jadi kita datang Dalam bentuk Kelompok Kita latih mereka Orang tua mereka Masyarakat Untuk lebih mengenal Tentang Anak berkutuan khusus Dan bagaimana Cara merawatnya Nah ini tuh Berarti semua Yang dilakukan Ini oleh suster Suster dan kerabat kerja Dibantu Banyak Dibantu awam Biasanya itu Mereka Tiba-tiba datang gitu Atau Memang ada Perekrutan khusus Atau ada pengumuman Saya ingin Membantu Alma Halu-halu gitu ya Atau memang Udah tau Oh yaudah Saya memang Pengen juga nih Gitu kan Membantu gitu Itu ada pendidikan khususnya Jadi dilatih di Malang Jadi seperti kita punya STPIP Itu satu prodi Namanya pelayanan pastoral Itu mereka dididik Sejenjang S1 Dan mereka prakteknya Itu di Wisma-wisma kita Jadi khusus pelayanan ABK Itu di tingkat Jenjang S1 Kemudian Ada awam yang Tingkat SMA Semka Semka Itu juga tiga tahun Dididik disana Dan Terjun langsung Ke Wisma-wisma Jadi mereka Kelas dua itu Udah terjun ke Wisma Untuk pendampingan ABK Ini Sudah terlatih Mereka memilih Wisma Atau dari sekolah Sekolah Yang memilihkan Sekolah yang menempatkan Jadi gak bisa milih Saya pengen ditempatkannya Disini gak nego ya Sistemnya perutusan Jadi dari Dari Malang itu Bisa ditempatkan Misalnya Di luar Pulau Jawa Itu mungkin berarti ya Seluruh Indonesia Oke Ditempatkan di seluruh Indonesia Dimana dibutuhkan Kalau misalnya Alma sendiri Di Bandung Itu Ngurus Panti juga ya Panti asuhan itu kan Iya Panti asuhan Punya terapi Dan juga Yang Sistem CBR tadi Kunjungan Cari Bina Rawat Gitu Ini berapa anak Sus yang di Panti sekarang Di Panti 42 anak Dari usia Usia 3 tahun Sampai 38 tahun Jadi Bervariasi lah Tapi Rata-rata 20an Tahun Dari Ini 3 tahun tuh Mereka yang Memang Anak yang Ditinggalkan Orang tua Atau anak yang Bagaimana nih Yang 3 tahun ini Dititip ya Dititip oleh Sebuah keluarga Yang kebetulan Mereka menerima Anak ini Tapi dalam Perkembangan Ternyata dia Disabilitas Akhirnya Dicari Panti Karena Kebetulan Dekat Akhirnya Dibawa ke Alma Kalau misalnya Dititip gitu Selalu diterima Atau memang Ada syarat Misalnya kan gini kan Yaudah Misalnya gitu Dirawat sendiri Bu Di keluarga Dan lain sebagainya Berikan cinta Dan kasih Dan akhirnya Dibina gitu ya Misalnya oleh Alma Dan mereka bisa Mendidik anaknya Tapi apakah Atau Yaudah Diberikan Karena kami Gak sanggup Pertimbangan Pertama Soal Ini Keselamatan Anak itu ya Dan Kebetulan Yang 3 Tahun ini Karena Di keluarga Ini Mereka Mobilitasnya Tinggi Dan Kemungkinan Anak ini Akan tidak Terawat Dengan baik Dan juga Tidak terurus Dan juga Bagaimana Cara merawat Anak berkebutuhan Khusus Mereka belum Tahu sama sekali Dan Ada beberapa Cerita-cerita Yang membuat Kami Oke Kita harus terima Itu pertimbangan Pertama Kemudian Kedua Yang paling Terlantar Terlantar Artinya Tidak punya Keluarga Misalnya Ini Papa-Mama Sudah meninggal Anak tunggal Ya Mau tidak Mau kita Harus terima Kemudian Yang paling Miskin Dan juga Miskin Dan berkebutuhan Khusus Tentu Tapi Tidak menutup Kemungkinan Yang Yang Terlantar Tadi Terlantar Itu kan Bisa normal Bisa yang Tidak berkebutuhan Khusus Itu Kemudian Secara Ekonomi Tidak Mungkin Bisa Membesarkan Dia Apalagi Disabilitas Untuk Perawatan Disabilitasnya Kan Butuh Khusus yang Cukup Banyak Dan tinggi Jadi itu Tidak mungkin Kemudian Pembinaannya Juga kan Pasti terlantar Kalau miskin Otomatis Pembinaan Bagaimana Memikirkan Merawat Susah Nyeri makan Susah Itu pertimbangan Nah Kalau misalnya Titip Berarti Nanti Akan Kembali Ke Keluarga Atau Belum Tentu Belum Tentu Tapi Ada yang Kembali Ke Keluarga Sejauh Ini Keluarga Yang Mau Mengambil Kembali Itu Kita Beri Kebebasan Beri Pilihan Jadi Keluarga Ada yang Datang Mengambil Karena Memang Misalnya Anak Satu-satunya Dan mereka Mau Merawat Sendiri Nah Itu Sebenarnya Bagus Jadi Mereka Merawat Tapi Kita Tetap Ada Komunikasi Juga Kalau Orang Tuanya Terbuka Jadi Ada Pembinaan Bersama Jadi Anak Kembali Ke rumah Tapi Soal Programnya Gimana Melati Itu Orang Tua Masih Berkomunikasi Dengan Kita Ada Berapa Kasus Sudah Dan Bagus Juga Orang Tua Lebih Banyaknya Yang Tidak Lebih Banyaknya Tidak Kembali Berarti Suster-suster Alma Ini Sudah Kayak Bisa Dibilang Seperti Orang Tua Ya Pasti Jadi Ibu-ibu Tapi Hidup Selibat Ya Makanya Itulah Apa Namanya Gunanya Untuk Pendidikan Terlebih Dahulu Jadi Bukan Hanya Tiba-tiba Dateng Misalnya Ada yang Mau Membantu Yaudah Cul Gitu Enggak Tapi Yang Pak Disuster Bilang Harus Ada pendidikan Terlebih Dahulu Selain Pendidikan Formal Itu Juga Ada Informal Yaitu Training Delapan Paket Itu Selama Dua Tahun Jadi Ikut Paket Pertama Kemudian Praktek Balik Lagi Ikut Paket Kedua Seperti Itu Selama Dua Tahun Dan Itu Masih Berlanjut Sama Sekarang Tapi Kalau Pak Kristen Mau Dateng Untuk Bantu Itu Bisa Membantu Itu kan Banyak Cara Juga Jadi Ada Yang Dateng Mau Nyuapin Di Surah Hari Misalnya Atau Siang Hari Memandikan Memandikan pun Kita akan Bantu Untuk Melatih Bagaimana Caranya Pendekatan Dengan Anak Anak Karena Anak 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 Spesial Ini Beda Maksudnya Pendekatannya Pasti Khusus Juga Gak Bisa Tiba Tiba Kita Dekat Langsung Seperti Anak Maksudnya Yang Tidak Memiliki Kebutuhan Khusus Biasanya Berapa Lama Proses Misalnya Saya Saya Ingin Suster Saya Bantu Suap Misalnya Ngajak Main Misalnya Itu Berapa Lama Proses Buat Saya Sebagai Orang Awam Untuk Dididik Diajarin Suster Sebenarnya Tergantung Yang datang Itu Punya Passion Ke Anak Berkebutuhan Khusus Kalau Sudah Punya Hati Itu Lebih Mudah Lebih Cepat Dan Maling Menting Senyum Anak Anak Sangat Suka Senyum Jadi Kalau Ramah Dengan Mereka Itu Mudah Untuk Mengerti Komunikasinya Kan Yang Paling Pertama Untuk Dekat Merawat Mereka Kan Perlu Ada Komunikasi Kan Komunikasi Hati Itu Yang Paling Penting Paling Pertama Karena Mereka Punya Feel Yang Cukup Kuat Jadi Kalau Mereka Tau Kalau Orang Ini Baik Baik Dalam Arti Ada Istilahnya Kemistry Jadi Anak Anak Punya Rasa Itu Cukup Kuat Jadi Kalau Kita Mendekati Mereka Saja Itu Mereka Mundur Atau Maju Itu Kita Bisa Lihat Orang Ini Bisa Dekati Anak Atau Tidak Itu Kami Bisa Melihat Orang Ini Bisa Nih Mudah Untuk Bisa Dengan Anak Atau Tidak Itu Bisa Kelihatan Jadi Tapi Paling Seminggu Dua Minggu Sudah Penyesuaian Itu Baru Lama Harus Dateng Harus Setiap Hari Supaya Bisa Dekatkan Frequensinya Seminggu Dua Kali Oh No No Seminggu Dekat Nanti Lama Banyak Asisus Yang Seperti Itu Suster Saya Mau Bantu Suapin Ajak Main Atau Saya Bisa Mencoba Untuk Mandikan Ada Yang Tanya Tanya Bisa Enggak Jadi Volunteer Disini Atau Kita Datang Bisa Bantu Apa Kalau Mau Datang Bantu Apa Banyak Tapi Datang Dulu Dan Lihatlah Datang Dan Lihatlah Mulai Tau Kira Kira Saya Mau Bantu Apa Tapi Sejauh Ini Belum Belum Ada Tetapi Kemarin Saya Sempat Bertemu Dan Saya Bilang Kalau Mau Bantu Datang Dulu Datang Dulu Lihat Kemudian Nanti Kita Bincang Kira Kira Bantu Anak Seperti Yang Kasus Seperti Apa Kan Banyak Kasusnya Atau Banyak Jenis Jenis Jadi Kalau Bisa Dekati Anak Yang Seperti Ini Sudah Bisa Meningkat Jadi Kayak Sekolah Dasar Jadi Yang Yang Paling Ringan Dulu Sedang Dan Berat Oke Kalau Misalnya Mau Ikut Bantu Dari Usia Berapa Yang Diperbolehkan Semua Anak Yang Ada Di Sana Boleh Tapi Kan Saya Misalnya Yang Mau Bantu Untuk Ikut Terlibat Kita Batasi Dari Usia Misalnya 20 Karena Mungkin Emosinya Sudah Lebih Stabil Dibanding Remaja Yang Volentir Sebenarnya Tidak Terbatas Seperti Anak-anak Yang Sering Live in Di sana Kita Sekolah-sekolah Di Bandung Rata-rata Semua Live in Di sana Yang khusus Untuk ABK Ada SD SMP SMA Mahasiswa Live in Satu Minggu Dua Minggu Satu Bulan Kodari Kesukupan Malah Apa ya 6 Bulanan 6 Bulan Tinggal Di sana Lama Ya Tapi Ada hasilnya Kan Nomor Tiju Oh Iya Jadi Ada Dan Mereka Lama-lama Hidup Dengan Anak-anak Mereka Lebih Enjoy Juga Tau Care Cara Berkomunikasi Dengan Mereka Dan Merawat Mereka Akhirnya Lama-lama Tau Dengan Sendirinya Nah Sekarang Kan Banyak Tinggal Browsing Kan Browsing Secara Teorinya Tapi Untuk Praktek Untuk Ngelihat Langsung Memang Lebih Terjun Langsung Ini kan Tidak mudah Kalau Misalnya Tinggal Googling Misalnya Oke Bacanya Gini Tapi Pas terjun Langsung Lah Kok Beda Nanti Nanti Diajarin Sama Pengasuh Dan Sester Yang Disana Jadi Misalnya SD Itu Hanya Untuk Misalnya Bermain Pusel Kemudian Nyanyi Bersama Terus Kayak Ada Yang Tau Gitar Bisa Main Gitar Terus Mereka Bisa Jadi Kalau Bernyanyi Kan Tidak Batas Usia Kan Mulai Dari Kecil Sampai Besar Tapi Kalau Menyuapi Beri Makan Itu Juga Kalau Misalnya Yang Serbral Palsi Kalau Bahasa Awamnya Kelayuan Otak Lumpuh Kalau Bahasa Sederhananya Yang Biasa Dikenal Itu Kan Untuk Memberi Makan Itu Agak Susah Di gigi Mudah Untuk Nutup Itu Bahaya Untuk Lidah Itu Ada Cara Untuk Memberi Mereka Makan Itu Yang Agak Susah Agak Sulit Jadi Harus Butuh Observasi Teknik Dan Hati Harus Sabar Ini Gak Kebayang Seder Selama 24 Jam 24 Hours A day 7 Days A week Sebulan Setahun Dua Tahun Beberapa Beberapa Tahun Suster Harus Memang Menjadi Ibu Menjadi Ibu Bagi Mereka Kebayang Suka Dan Dukanya Lebih Banyak Suka Dukanya Suster Atau Tidak ada Dukanya Sama Sekali Pasti Ada Kira Suster Tidak kok Saya seneng Selalu Penuh Suka Cita Pasti Ada Suka Dukanya Jadi Cerita Suka Dulu Dukanya Biasanya Duka dulu Aja Suka Itu Kalau Itu sudah Jadi Passion Dan sudah Cukup lama Bersama Dengan Anak-anak Kalau sudah Lama bersama Itu justru Sulit Pisah Karena Selalu Kangen Dengan Mereka Mulai Dari Senyum Mereka Kemudian Keunikan Mereka Keunikan Ada Dua Keunikan Yang lucu Dan Menjengkelkan Yang Menjengkelkannya Gimana Menjengkelkan Itu Akan Menjadi Unik Ketika Kita Tahu Maksudnya Begini Ini Kita Tahu Maksudnya Begini Senyumnya Kemudian Perkembangan Kalau Kita Cukup Telaten Untuk Mengikuti Perkembangannya Yang Membuat Kita Bahagia Itu Perkembangan Itu Itu Kayak jadi Vitamin Kalau kita Awal Misalnya Kita Datang Dia Belum Bisa Pegang Sendok Terus Ketika Dia Bisa Pegang Sendok Bagus Ayo Ayo Lagi Sendok Ayo Di bawah Mulut Bisa Itu Perkembangan Sederhana Yang Buat Kita Bahagia Dan Itu Yang Selama Ini Saya Saya Tahu Beberapa Anak Yang Tidak Bisa Dan Ketika Mereka Bisa Terus Mereka Bisa Senyum Kemudian Ketika Saya Bisa Minta Tolong Ibu Ambil Ini Ya Ambil Sendok Atau Piring Dia Bisa Pergi Ambil Wah Itu Kita Buat Jempol Dia Sudah Luar Biasa Jadi Mereka Kalau Dipuji Itu Mereka Sangat Senang Dan Kita Yang Memuji Juga Senang Pasti Jadi Kebahagiaan Kebahagiaan Seperti Itu Yang Yang Agak Susah Kita Lupakan Dan Itu Jadi Kalau Kami Itu Vitamin Vitamin Booster Untuk Ini Tapi Kalau Misalnya Jengkel Saya Jengkel Jengkel Misalnya Tiba-tiba BAB Gitu Tanpa Kan Kebanyakan Juga Banyak Yang BAB Mestinya Ada Tanda Tapi Ya Mungkin Lagi Moodnya Kurang Bagus Harus BAB Di Kamar Atau Terjejer Kemana-mana Itu Itu Butuh Kesabaran Ekstra Untuk Tarik Nafas Dulu Harus Kan Cium Aromanya Susah Ya Nah Tekniknya Harus Dihirup Setelah Masuk Dia akan Hilang Justru Tekniknya Harus Dihirup Kalau Dilawan Itu Dia akan Munyur-munyur Bahasa Jangan Munyur Aroma Harumnya Itu Munyur Di dalam Hidung Saya Pernah Praktik Setelah Dihirup Tarik Nafas Legah Oke Kayaknya bisa dilakukan Kemudian yang ada yang juga teriak-teriak Ya aduh ini lagi kesel kok Suara ini semakin melengking gitu Itu kan menguji kesabaran ya Betul Itu Tapi kayaknya suster mah udah teruji ya Udah berapa lama coba suster 28 Tuh 28 tahun Sudah sangat teruji Waktunya tetap di Alma Karena suster ya Nggak pindah tarekat Nggak pindah ya Udah jatuh cinta lah Sama anak-anak Susa Itu sukanya Dukanya 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 tedu Teduka-duka Tengsi Sus Tapi Sebenernya Kalau sudah Kalau baru Yang baru masuk Memang teruji Soal kesabaran Jadi kan Ketik Diberitahu Sekali Dua kali Tiga kali Masih ulang Terus Itu kan Kalau yang baru masuk Memang itu jadi duka Karena harus sabar kan Tapi Seperti saya Atau kami yang sudah lama Itu sudah tahu Oh ya Harus gimana Baiknya Misalnya satu kali dua kali Belum Ada sedikit shock terapi Perlu Ada shock terapinya Segera Tidak beritahu disini Nanti gak shock lagi Jadi itu tingkat Kejengkelan Yang sudah tinggi Itu memang Diperlukan Ketegasan tertentu Oh jadi tetap ada Pendisiplinan juga Untuk mereka Harus Seperti anak baru Kebetulan Perlu pembiasaan Jadi dari Pembiasaan itu Akhirnya timbul Disiplin Sesudah itu Timbul Keterampilan tertentu Yang mereka punya Nah kegiatan mereka Itu biasanya apa Kalau misalnya nanti Mereka juga punya Keterampilan tertentu Yang akan mereka Bawa Besar nanti Untuk bekal Setidaknya mereka Bisa Itu biasanya Mereka kegiatannya Apa nih Kalau anak-anak Berkebutuhan khusus Di Alma ini Keterampilan yang Paling pertama Itu harus bisa Bantu dirinya Oke Kan masih keterampilan Tinggi-tinggi ya Enggak ya Keterampilan yang Paling pertama Bantu diri Bantu diri itu Apa saja sih Dia bisa Jalan sendiri Dia bisa Makan sendiri Dia bisa Ke belakang sendiri Dia bisa Mandi Sikat gigi Itu keterampilan Yang dia harus punya Yang Khususnya yang Retardasi mental ya Itu kita Membuat Pembiasaan Akhirnya lama-lama Dia akan bisa Cuci baju sendiri Oke Bisa masak-masak Yang sederhana Masak mie lah Misalnya Tapi mie itu Tapi misalnya Bisa menggoreng Bisa kupas bawang Bisa cuci piring Bisa deken Di meja Bawa kembali Terus Dicuci lagi Dirapiin Nah itu Keterampilan-keterampilan Dasar Tapi misalnya Keterampilan yang Mendatangkan uang Misalnya ya Ada income Nah itu sekarang Kayak di Bandung Itu kan ada Empat Kita bilang Usaha produksi Gaya-gaya nih Empat usaha produksi Sebut Sebut Suster Empat-empat ya Itu namanya Satempi Tahu Kemudian lilin Lilin putih Dan lilin putih Yang kecil Kemudian lilin Aromaterapi Dan juga Kembuatan kue Kue itu juga Kue banyak ya Kita Hanya satu jenis Satu dua jenis sih Tapi yang paling sering Itu kue nastar Favorit ya Iya Itu yang biasanya dibuat Sama Kastengel Enggak Kadang-kadang Kadang-kadang dibuat Jadi itu empat Hal yang dilakukan Saat ini Untuk Pemberdayaan Ada 15 Kurang lebih 15 anak Yang dibagi Dalam kelompok Dan mereka kerja Dalam kelompok Mereka sudah bisa Melakukan itu Sudah Dan sudah Berproduksi Luar biasa ya Tapi produksinya Masih kecil-kecil ya Tapi kan tetap aja Jempol ya T-O-P-P-G-T-P-S-N-S-K-L-D-E-C-H Nah ini biasanya Mereka Untuk yang Produksi-produksi itu Mereka Distribusinya kemana Pertama kita makan Pertama kita makan sendiri Tapi beli Beli Oh beli Beli Wisma beli Kemudian Karyawan-karyawan Yang Sudah merasakan Hasilnya Pasti mereka akan Selalu beli Kemudian Kemudian tetangga Tetangga itu Awal-awal ya Itu Anak-anak itu Bawa Menjajakan Ke rumah-rumah Di TKI 1 2 3 4 5 Dan sudah Dikenal lah ya Dikenal Kemudian juga Melalui orang-orang Yang datang kunjungan Kita bercerita Seperti sekarang ini Saya cerita Dan akhirnya Mereka Oh ya Suter Minta nomor HP-nya ya Oke Jadi kalau mereka Wia Suter Saya butuh Tempe Tahu Sekian-sekian Jadi sudah Online sih Oh sekarang Udah canggih ya Boleh nanti Kasih tau Suter Disini Nomor teleponnya Ada IG-nya Oh ada IG IG-nya IG-nya Pantiaswan Baktiluhur Alma Bandung Oke Nanti Ditaruh juga nih Ada Ada di bawah Di bawah Di bawah IG udah ada TikTok TikTok kadang-kadang Dibuat Dipegang ada Salah satu suster Jadi Ada TikTok-nya Itu Kegiatan-kegiatan Alma Ada disitu Anak-anak ada disitu Oh oke Menarik ini ya Ini berkembangnya Luar biasa ya Dan teknologi Sangat membantu ya Sekarang ya Jadi dibantu Si mahasiswa-mahasiswa Yang Turun praktek Disana Nah itu Salah satu Boleh sebut ya Unpar Itu mereka Bantu kita Di bagian Pemasaran Ya salah satunya ya Pembuatan Akun Instagram Nah suster Yang pengen saya tahu Gini Ini kan Anak tuh Bertumbuh ya Tadi kan di biara itu Ada dari usia Tiga tahun Sampai dengan Tiga puluh delapan ya Nah Yang sudah Besar-besar ini Mereka tuh Akan tetap Tinggal disana Atau nanti Mereka akan Mempunyai Kehidupan Masa depannya Sendiri gitu Atau kembali Kepada keluarga Kalau misalnya Yang ternyata Sudah tidak punya Keluarga lagi Kemana suster Itu pertanyaan Yang susah ya Ada rumusnya Pertanyaan susah Karena gini Untuk saat ini Mereka Kita didik Dan Persiapan untuk Pekerja Nah Orang tua Ada yang Tidak punya orang tua Jadi Gak mungkin kembali Jadi tetap Akan ada di kita Tapi yang punya Orang tua pun Pernah Kita diskusi Sama orang tua Kalau Dia sudah didik Dilatih Dan bisa Seperti ini Gimana ya Kira-kira dia balik ke rumah Seter gimana ya Coba kita diskusi bersama Nah Dalam satu kesempatan Itu orang tua Mengatakan begini Seter Kalau sekiranya Dia didik Dan dia menjadi Karyawan disana Di usaha itu Dia Bisa jadi pekerja disitu Dan Ya tetap Tinggal disitu juga Tapi misalnya Mereka harus Ada rumah tersendiri Untuk mereka tinggal Dan tinggal disitu Kemudian datang Bekerja Tapi tetap Dalam pantauan kita Itu salah satu Opsi Yang kita Kita kasih Ke orang tua Tapi misalnya Dia harus Kembali ke keluarga Itu keluarga Juga harus Sudah menyiapkan Usaha Atau apa yang Bisa dilakukan Oleh anak ini Di rumah Biar gak hilang Yang sudah Diajarkan Itu gak hilang Tapi kalau yang Tidak punya orang tua Sama sekali Otomatis Itu menjadi Bagian dari hidup kami Sampai Kapan Tuhan Mengambil Jadi Tergantung berarti ya Makanya dibilang Pertanyaan sulit Pertanyaannya susah Karena kita gak tau Besok kemana ya Dan itu memang Terjadi di seluruh Alma begitu Berarti ya Tapi ada memang Yang sudah akhirnya Sudah menginjak Usia dewasa Mereka kembali Kepada keluarga Terus hidup Ya setidaknya Tadi kan Karena memang Diajarin kemandirian Keahliannya itu Yang penting Bisa Segala sesuatu Sendiri Kemudian ada yang Sudah bisa Punya keahlian Untuk produksi kue Atau apa yang Tadi susur bilang Ada yang Seperti itu Akhirnya Ada Kalau di Bandung Belum Tapi misalnya Di Malang Itu sudah ada Seperti dilatih Di pertukangan Jadi arah ke mebel Jadi keluarga Juga sudah Menyiapkan itu Dan anak dilatih Misalnya rincian Apa Pekerjaan Di mebel itu Diberikan ke kita Ke bakti luhur Kemudian Oh dia harus Dilatih ini Yaudah Setelah dilatih Setahun Dikembalikan Dan bisa Ini pasti Bangga ya Maksud Wah Bangga dan Takut gak Maksudnya Ada ketar-ketir Gak sih Kalau misalnya Melepaskan Anak Kita bahagia Kalau mereka Bisa Mandiri di luar Dan bisa Beradatasi lagi Dengan keluarga Itu suatu Kebahagiaan Tersentiri Ya memang Kemelekatan Ada Kesedalama Sayang Pasti susah Lepasnya Karena Kayak orang tua Cuman Kalau demi Anak-anak Itu Kita harus Bisa Justru itu Hati kita Harus besar Supaya Melepaskan Mereka Bisa hidup Bersama dengan Keluarga Dan Masyarakat Mereka juga Jadi Kayak Membuktikan Ke masyarakat Bahwa anak Berkebutuhan Khusus itu Bisa survive Dengan Caranya dia Iya Ini ada juga Edukasi terhadap Kepada masyarakat Gak susah Iya Harus menerima Gitu Jangan Jangan memandang Sebelah mata Kepada anak-anak Ini Gitu Justru itulah Anak-anak yang Kita sudah didik Mereka harus Kembali ke masyarakat Yang bisa ya Yang bisa Hidup di masyarakat Itu yang akan Mereka akan Bercerita Bahwa Oh ternyata Disana dididik Kemudian mereka Bisa kembali Dan seperti ini Jadi kayak ada Kesaksian hidup lah Dari anak-anak Dan kita sendiri Juga punya namanya Paguyuban Orang tua BK Jadi berkumpul Bersharing Bersama Dan mereka juga Akan kembali Bercerita ke masyarakat Luas bahwa Ternyata BK itu bisa loh Bisa dilatih Dididik Dibina Jadi jangan sembunyi Anaknya Tapi sejak kecil Harus dilatih Atau dibina Ya kadang-kadang kan Atau seringkali Ya merasa Agak minder ya Mempunyai Anak berkebutuhan Khususus gitu Tapi itu Yang tadi Sester bilang Eh jangan disembunyiin Anaknya gitu Jangan malu Harus bangga Bahwa punya anak Yang dididiknya Luar biasa Dan mereka jadi Lebih baik Lebih baik Lebih baik lagi Sehingga bisa juga Jadi kayak Lilin-lilin kecil Untuk teman-teman Yang lain Yang tetap penyala ya Pastinya Nah kalau misalnya Ngobrolin Biaya Pendidikan Dan lain sebagainya Gitu ya Suster Suster udah senyumnya Udah gini Belum loh Saya belum nanya loh Ini biasanya kan Pendidikan anak Atau misalnya Biaya untuk Membesarkan anak Itu kan Luar biasa Mahal ya Gitu Nah di Alma sendiri Untuk Operasionalnya itu Dari mana Suster Pertama kita Bocorin lah Suster Pertama dari pendiri ya Pendiri mengatakan Begini Setiap anak-anak Itu membawa Rezekinya sendiri-sendiri Ya pertama Pasti dari Tuhan ya Tapi secara realnya Itu ada Costnya memang Jadi ada Aturan juga Bahwa sebulan itu Berapa-berapa Tapi saya bilang Jangan bilang disini dulu ya Nanti kita bicara sendiri Tapi yang pertama Ada adopsi finansial Namanya Adopsi finansial itu Maksudnya Ada donatur Yang mau membantu Bakti luhur Misalnya Mau menyekolahkan Satu anak Itu namanya Adopsi finansial Jadi anaknya Tetap tinggal di kita Di Wisma Tapi orang tua Setiap bulan Akan membantu Untuk biaya Terapinya Biaya sekolahnya Dan biaya Makan minum Mas Rama Itu ada Ada yang seperti itu Tapi ada yang namanya Adopsi Wisma Adopsi Wisma itu Maksudnya Finansial Wisma itu Setiap bulan Saya kasih 10 juta Untuk Operasional Itu juga ada Tapi ada juga yang Membantu secara Material Itu juga ada Setiap bulan Ada Kemudian dari Anak-anak itu sendiri Setiap Anak yang datang Itu kita selalu Mengatakan begini Kalau Papa Mama makan di rumah Anak-anak juga makan di sini Nah Papa Mama mikir Atau bisa menghitung sendiri Kira-kira Kosnya berapa Kalau Papa Mama makan di rumah Dan Di sini Jadi kan makannya sama nih Nah itu bisa hitung Nah itulah Awal kita diskusi Sama keluarga Berapa Yang harus mereka berikan Tapi intinya Ada kerelaan Jadi jangan Oh disana dipatok Sekian-sekian Enggak Tapi pasti ada kerelaan Dari Orang tua untuk memberi Sedikitpun Itu harus memberi Karena anak Juga punya hak Tapi yang tidak punya orang tua Ya tentu kita berharap Orang tua Dari sang pemilik Sang pemilik kehidupan Tapi selalu ada yang Tandi Bahwa rejeki anak itu Selalu ada Ya setiap anak Punya rejeki sendiri Dan itu memang Sangat luar biasa Kalau berpegang pada itu Pasti Rasanya Enggak pernah kekurangan ya Enggak juga Tidak lebih Tidak kurang Tapi pas Cukup Karena cukupkanlah rejeki kami Di hari ini Setiap ada kebutuhan Tuhan kami perlu ini Ah besok datang Oh ini luar biasa Iman ya Karena iman itu semua Sesuai kalau misalnya Ada putri-putri yang ingin Bergabung gitu ya Bergabung ya Di tarekat Oh saya pengen Oh ini menarik nih gitu Saya ingin membantu Karena saya punya hati disitu gitu Bagaimana Membantu atau memasuk Alma Masuk 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 Alma Kalau masuk Alma Minimal syaratnya Harus tamat SMA Kemudian Tidak sakit Penyakit yang serius ya Harus sehat ya Sehat dalam arti Tidak punya penyakit yang serius Tapi misalnya Mungkin Ada kasus tangan Atau kaki Misalnya yang secara fisik ya Mungkin agak kurang-kurang sedikit Bisa diterima Sejauh dia punya Panggilan ya Untuk mau melayani Gitu Dan syarat yang lain-lain Nanti Hubungi kontak Kontaknya ada nanti disini juga Yang pasti tamat SMA ya Yang pasti tamat SMA SMA sampai seterusnya Oke kalau Sebelum kita close ini Dari pengalaman suster ya Selama ini Halangan dan masalah Apa sih yang dihadapi Dan sulit Dihadapi gitu Untuk merawat anak-anak Iya Hati Hati yang Iya Hati yang harus Bisa belajar Terus menerus Karena kan setiap Anak-anak itu Punya keunikan Sendiri-sendiri Disabilitas itu Mungkin misalnya Kita hitunglah Sekian jenis Tapi setiap anak itu Punya keunikan Sendiri-sendiri Jadi Kalau Stuck Oh saya sudah tahu ini Tentang Disabilitas misalnya Retrasi mental Ciri-cirinya Begini-begini Tapi ketika datang Lihat anak Belum tentu Ciri itu lengkap Di anak-anak itu Jadi harus belajar Terus menerus Pokoknya Intinya belajar Terus menerus Gak boleh Merasa diri Sudah bisa Walaupun sekolah Setinggi apapun Tapi Harus bisa Belajar dari Anak-anak Oh iya Paling penting Harus belajar dari Anak Bukan aku yang pintar Tapi Belajar dari Anak-anak Anak-anak juga Mengajarkan sesuatu Kepada kita gitu ya Oh paling-paling Ajar sabar Akhirnya buat kita Jadi pandai Sebenarnya Ketika Menangani anak Satu persatu Dan detail Melihat mereka Itu kita Akan jadi pandai Saya pandai cerita Karena saya Dengan anak Emang tadi Tidak pandai bercerita Pasti bercerita Toh Begitu Oke Suster Ada yang ingin disampaikan Kepada Sobat Komsos nih Kalau Ada ya Ada Ada sih Ada Silahkan Suster Intinya datang Dan lihatlah Di Wisma Bakti luhur Di Kopo Dan akan Tahu Dan mengenal Dan akan cinta Kepada anak-anak Berkeuntungan khusus Dan pasti bahagia Ketika bertemu mereka Lama-lama Awal-awal agak susah ya Tapi lama-lama Pasti cinta mereka Ada Kemistrinya terbangun Cintanya juga Mulai tumbuh Gitu ya Suster ya Akhirnya nanti Susah melepaskan Seperti Suster gitu Susah melepaskan Anak-anak Kalau sudah Jatuh cinta Suster Salam buat Anak-anak Iya Dan Pastinya Tetap Melayani dengan Hati dan Cinta yang Luar biasa ya Amin Sabarnya Kudu panjang Gitu ya Suster Panjang dan dalam Dan tinggi Panjang kali lebar Kali tinggi Suster kita pamit ya Sama Sobat Komsos Terima kasih Sudah mau hadir disini Berbagi cerita Dan semoga Sobat Komsos juga Ada yang tergerak nih hatinya ya Kalau misalnya mau datang Datang aja ya Suster ya Datang dan lihatlah Datanglah Datang dan lihatlah Nanti IG-nya ada di Disertakan disini IG alamat dan nomor telepon ya Suster ya Oke baik Oke Siap Sobat Komsos Terima kasih sudah menyaksikan Bincang ASIC kali ini Dan kami berdua pamit Ketemu lagi nanti Di Bincang ASIC selanjutnya Daaah Daaah